Sahabat Boba Legend, kita akan melakukan apapun untuk menghibur kalian dari sahabat-sahabat Maroknya. Jadi, mana sahabat Boba Legend suaranya? Ido Prado. Mana tepuk tangannya untuk pendukung dari Oding Esports. Dan mana? Pendukungnya dari E-Force Legend. Gila, rame banget semua pendukung. Luar biasa ya. The best kalian. Yes, benar banget. Saking semangatnya kita hari ini. Dan juga teman-teman yang di rumah untuk mendukung Indonesia bermain. Heseng Indopra dimanapun. Kalian berada luar biasa. Dan Link respect band. Langsung bongkoret. Gak ada kata Iwan na' makninga. Pakai Link gak ada. Na' makninga gak ada boleh pakai Link. Karena Linknya dari One luar biasa. Udah bukan biasa lagi. Dan langsung di band juga untuk Cloud-nya. Benar-benar hero-hero yang imba di arah tengahnya. Dihilangkan. Tapi ini terbuka juga. Kalau misalkan mereka mau ambil Esmeraldanya. Atau mereka mau tamusnya. Atau justru mau Uranus. Uranus. Mereka ambilkan Uranus. Dari sisi lain pinternya Iphos. Dia amanin kajanya. Dan tamusnya lagi bisa jadi. Nih liatnya ya. Tamus lagi nih. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Tamus. Tamus Atlas. Uranus. Uranus lagi. Pasti diamankan lagi. Oh gini. Tamus Uranus. Musuh ambil Atlas. Halo Yi. Pakai digi. Oke. Jadi reaksi digi gitu. Iya. Kenapa gak hero mage. Mage ini nih. Mage semua. Dua-duanya gak pake tank. Oke. Jadi bener-bener poke damage lagi. Jadi support sama satu lagi support mage. Iya. Bener banget. Jadi. Nah kan bener gak gue bilang. Atlas Lo Yi. Lawan counter. Pakai digi. Tapi mungkin nanti dipiknya. Nanti. Tapi kalau gak dipik. Kemungkinan besar bisa diband. Tapi kemungkinan bandnya akan kecil. Kecil bener. Karena balik lagi kan strateginya gak ketahuan. Oke. Valir. Valir reaksi. Level satu nih ya. Level satu bisa ngerusu. Oke. Kan gue bilang. Dia bakal pake tema Slonong Boy. Slonong Boy. Iya. Slonong. Ini orang-orang Slonong Boy tabrak gaming. Ahlakless. Jadi gak ada permisi. Tabrak terus. Jadi maksud lu anak-anak EVOS tuh ahlakless. Bukan metanya. Meta-metanya. Kan kalau misalnya. Gue ngomborin biar netizennya EVOS pada. Serang IG korek sama IG nyerang cermas. Tapi tenang. Kita kasih tau. Buat kalian semua yang mau tabrak gaming. Langsung aja gak usah pake ahlak kalau nabrak. Iya ahlakless aja. Let's go. Langsung gak usah pake permisi. Langsung kebuff kebuff pusu. Bruno. Lihat respect band. Iya kan. Nah abis ini apa? Digi gak? Kalau dia gak amanin digi. Kemungkinan besar bisa dipik. Kari. Kari kan itu cuma saya. Seorang teori. Iya seorang. Seorang teori soto ya kita berdua ya. Kalau saya itu cuma teori real. Itu apa sih teori real? Tiro-tiro-tiro-tiro. Lancelot bro ternyata. Yang menjadi pilihan karena Lancelotnya One juga bisa dibilang. Licin. Jangan ambil core dulu. Ambil corenya dulu. Ambil corenya dulu. Kari. Kami apa? Hayabusa kalau gak Gregor. Aku Kari. Kari kah? Gak tau. Tapi Hayabusa oke. Cuma gak pake digi bro. Dia mau lawan. C-C sama C-C bro. Beneran ini Evos Regents. Mentalnya luar biasa bro. Tabrak gaming bro asli ini. Tapi emang untuk early aku suka sih. Dari kombonya Valir. Untuk mengharus-harus dengan menggunakan burst fireball. Terus ada bouncing ball yang bikin gak bisa flicker. Oke. Walaupun purify sih. Tapi at least tetep aja. Bouncing ballnya mengganggu. Tyrant Rage-nya mengganggu di belakang. Nah karena. Gak belum ada awal-awal Tyrant Rage-nya. Karena di belakangnya pasti marksman kemungkinan besar ya. Coba kita lihat. Apakah Kari? Karena buat tumbangin. Oh kan Granger. Wajah gue juga pake Granger. Granger udah diambil. Kari atau ada hero lain. Kari besar banget. Chancenya kalau gak Kari Hayabusa. Kari kok gak Hayabusa? Itu make sense. Ya itu lebih make sense. Daripada Kari atau Mia. Iya. Siapa yang itu? Lah kan bisa aja pake Mia. Emang gak boleh. Ada yang bilang bang. Kalau ada yang pake Mia. Gue botak. Ngetek gue. Oke gue bilang. Oke bener ya. Iya. Dia yang botak. Iya kan dia bilang gue botak. Hayabusa. Gue udah bilang. Iya kan gue bilang yang make sense antara dua itu. Anti-match pegang pala. What happened anti-mage Maxil Leonardo. Apakah ini diluar eksperasi kalian? Dan sedikit sulit. Seketika mukanya anti-match berubah. Dari senyuman yang manis. Agar sedikit mengkerut. Kali ini pengkone. Kita lihat presentasi dari Mimik Wajahnya. Antara dia mengkerut deg-degan atau mentalnya sedikit. Down. Iya down. Atau justru malah. Oke it's time. Untuk kita. Iya bener banget. Ada dua opsi. Play more serious. Yes bener banget. And win this game. Bener banget. Dan seperti yang udah gue bilang. Yes. Hayabusa Kari. Hayabusa. Karena agak sedikit perat. Ketika dari Kari. Bakal ditabrak-tabrak abis. Dengan line up dari adanya seorang Esmeralda. Itu bakal langsung ke arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi. Apalagi Rashi. Ya kan. Rashi dengan atlasnya luar biasa. Iya sih. Dan ini harus diperhatikan oleh tim EVOS Legends. Bener bener bener. Mereka gak ada anti-crowd control. Untie. Yes. Mereka gak ada disitu. Mereka punya failure. Mereka cuma punya pengganggu penetralisir dari teamfight yang mereka miliki. Dan ini adalah game kedua. Mobile Legends Profesional League Invitational. 4 Nation Cup. Yes. Dan masih bersama Cornet The Jugger. Ranger Emas. Dan kita berdua adalah. A-Cornet. A-Cornet. Oke Bung Cornet. Let's go. Let's do this bro. Dan kita akan melihat juga dari permainan yang sudah dibilang sama Ranger Emas. Dari awal lah. Pakai sudah mulai rusuh juga. Sudah mulai maju. Ke arah depannya. Dan ceweknya masih farming dalam mid lane. Menuju ke arah buff dari Hayabusa. Rashi berhasil mendapatkan blue buff yang kecilnya. Ini lumayan untuk seorang Rashi. Menghambat sedikit stack yang dipunya oleh One. Walaupun dapat untuk blue buff besarnya. Dan mendapatkan level kedua hanya dari blue buff saja. Dan kalau misalnya di lejara bawah. Rack. Yang berhadapan langsung dengan counternya Esmeralda. Benar-benar langsung diharas. Habis-habisan juga. Diambil juga untuk upshotnya. Tapi Rashi. Benar-benar Rashi berbeda banget ketika dia dikasih hero-nya. Yaitu hero dari Atlas. Walnut sudah mulai di burst. Abis-abisan tidak ada flicker yang dikeluarkan. Tidak ada flameshot juga. Dan mencoba untuk recall terlebih dahulu. Dan mungkin ini waktunya yang tepat juga. Karena tidak ada tank yang nge-cover. The first blood malah justru. Satu. Untuk satu. Antara pendragon dan juga anti-mage. Tidak terlihat tapi lihat One-nya. Mencoba untuk fokus. Mengamankan buff birunya. Digangguin sama Zezia. Belum di-pop up untuk purify-nya. Apakah bisa? Bisa diamankan. Ternyata masih bisa shadow. Ke arah belakang kuat shadow. Dia juga dapetin retribution-nya. Reksi. Ini berbahaya. Reksinya. Tidak ada flicker lagi. Sasa yang bukan bumbu makanan. Dibalikin lagi. Ternyata. Malah palirnya harus tumbang. Dan pendagrondnya masih bisa hidup. Dan balik lagi ke arah belakang. Mencoba untuk recall terbiraul dari Drian. Karena tidak ada mana di sana. Masih dapetin blue. Bukan blue buff lagi. Tapi ini adalah anak-anakannya blue buff dari Rashi. Yang mungkin akan diambil sama Rashi. Atau justru malah dikasih sama Granger-nya. Oh diambil sama Rashi. Oke. Dan dari Zezia. Sudah mulai kelihatan. Ada bouncing ball. Masih ada flicker. Masih bisa kabur ke arah belakang. Oh oh. Sudah mulai ada serin torrent juga Ranger Mas. Oke. Di babat habis juga. Di cicil-cicil torrent Rashi-nya. Ini recall kedua kalinya Ranger Mas? Recall kedua kalinya. Dan memang bukan Red. Dengan meta yang saat ini. Dengan para pemain yang di... Dengan update terbaru dari Mobile Legends. Memang yang dibutuhkan adalah ketika tank-nya ini harus bisa sustain. Dan tidak terpikos sampai level 4. Baru mereka bisa untuk melawan dari meta. Slonong Boy Tabrak Gaming. Benar sekali. Luar biasa. Dan anti-match dengan menggunakan cowoknya ini luar biasa. Tapi cewek udah mencoba untuk meng-cover Bung Cornet kali ini. Dan lihat. Bakal cepat ditirurkan. Tapi ternyata Lowy. Menggambungkan mereka semua menjadi satu. Dan Pendragon still survive. Oh dibalikin lagi. Lihat. Tabus dari Pendragon. Dia membuktikan. Sudah diajarin di game pertama. Dan dia bermain rusuh sekarang. Dan lebih berani lagi melawan seorang anti-match. Dua versus satu. Pendragon menunjukkan buntutnya. Karena bukan taring. Dia adalah seorang naga. Dan Zez berada di luar sana. Bakal coba di cover. Raz udah level 4. Tapi masih ada flicker. Bagus banget. Zez tau bakal di fataling. Dan disis. Permainan dari kedua belah pihak. Yang luar binasa Bung Cornet. Luar biasa. Dua sama kedudukan. Sudah mulai muncul juga Tartal-nya. Tapi dari Hayabusa-nya pengen ngamanin. Untuk Lito Wanderer-nya. Rassi. Tidak ada combo dengan flicker. Tapi masih ada fataling. Yang belum dikeluarkan. Ada Tyrant Revenge. Masih dipukul mundur lagi. Mungkin ini akan menjadi recall yang ketiga. Untuk seorang Rassi. Iya sebenernya banget. Tapi di arah top lane. Lihat. Pendragon. Pede banget deh. Mau ngajarin permainan tamu. Seperti ini. Ball skew. Terhadap seorang anti-match. Dan Evos. Bakal objektif gaming. Coba untuk mendapatkan satu buah poin. Bakal coba ditabrak. Dan lihat. Di sepak sama seorang anti-match. Dia mau nampar dengan mudah. Ketairan Rage-nya gagal bro. Yes bener banget. Lihat. Udah ngangkat ketek-keteknya di sepak sama anti-match. Oh my god. Permainan yang luar biasa dari anti-match. Masih bisa survive. Dan hidup di arah top lane. Rassi berada di rumput. Gurita nakal. Kali ini Pendragon berhati-hati. Oh. Mungkin namanya Pendragon dari hero Tamus kali ya. Kenapa? Mirip Pendragon kan Tamus. Bedanya jalan aja gak terbang. Wow. Bener gak sih? Kiranya ini Yuzhong. Oh iya sih bener juga ya. Naga itu kan bener kan? Tapi kan itu pas berubah. Ya udah bro. Jadi Tamus ya. Ya. Tapi kali ini lihat. Dari para pemain team Evo's Legends. Mereka bisa dibilang map control lebih baik. Ya kan? Untuk match kali ini. Walaupun poin kill sama. Netwar tidak terlalu berbeda jauh. Tapi Rage bakal coba ditumbangkan di arah bottom lane. Rage kalau memaksakan keadaan. Ini tidak baik karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Bener banget. Dan di arah atasnya luyinya. Dan bahkan dibalaskan lagi. Tamusnya juga mendapatkan satu. Rasinya dikejar. Masih ada flicker karena belakang. Dua orang lagi-lagi. Ini berbeda dari game pertama. Ketika offlaner dari seorang anti-mage di game pertama. Sangat percaya diri. Mendominasi. Tapi sekarang. Tiba-tiba berbeda apakah mental yang seperti yang kamu bilang. Ya makanya dari persentase mataku itu bisa scanning. Ya oke. Dan aku ngeliat mukanya. Bukan tatapan membara tapi bakal coba dipaksa kali. Zainz masih ada flicker. Liat. Zainz still survive. Dan hayabusa dari Wan. Udah berada di arah bottom lane. Mencoba untuk memaksakan keadaan. Mendapatkan seorang sasa yang bukan bumbu makanan. Tapi ternyata. Wan. Ada retri. Harusnya lebih fokus untuk ke Tartal dulu sih. Bahaya sih. Ada retri. Wan nya ada retri. Dan di reset. Bagus sekali. Decision making dari seorang cewek. Karena dia tahu. Yes. Dia tahu musuhnya ada retribution. Ultimate di pop-up lagi. Sama seorang Rack. Masih mencoba untuk dapetin buff birunya. Ini benar-benar enak banget. Bad Dragon. Dia satu melawan tiga. Masih percaya diri dan masih bisa survive. Zainz survive gak ada king. Tapi lihat Zainz berhasil mendapatkan. Rian udah gak punya sebuah purify. Kali ini sedikit menakutkan permainan dari Zainz. Zainz membuktikan kalau saya bisa bermain. Benar banget. Apalagi tamusnya. Dia benar-benar udah enak banget di awal-awal. Tapi lihat ada tyrant revenge. Tidak terkena sasa. Yang mencoba untuk move lagi ke arah bawah. Mungkin ini waktunya yang tepat juga untuk mereka. Dapetin turtle-nya kalau mereka mau. Atau justru malah ke arah atas. Anti-mage-nya ya. Kalau misalkan dilihat king-nya benar-benar di-pressure abis-abisan cuy. Mereka mau tumbangin dulu. Dilihat tuh anti-mage-nya nih. Duel of Dragon-nya ke arah seorang Pedragon-nya. Pedragon-nya masih bisa untuk survive. Lihat anti-mage-nya sekarat. Dan benar-benar lho. Anti-mage-nya di-incer berkali-kali. Ini benar-benar dihancurkan. Gak cuma poin kill-nya tapi mental-nya di-abis-abis. Benar banget. Tapi lihat Fatal Iberlancis menampakkan tiga. Langsung di-follow all. Dia akan follow Star Wars. Tapi menampaknya reaksi di sana. Dan turtle diamankan oleh seorang Drian. Setidaknya mereka benar-benar menampakkan satu poin. Bersama dengan turtle yang dimiliki. Tapi Wan udah standby. Hati-hati. Wan bakal bisa menuju ke arah cewek. Tapi Wan kalau memaksakan keadaan. Satu kali Rhapsody bisa meninggoy. Benar banget. Karena darahnya setengah tadi ya. Walau full karena Rhapsody sudah. Bisa melehoi. Bisa langsung tumbang. Tapi kali ini akhirnya cewek. Penyarable buff. Cukup kuat. Dan pemain tim Iphos Legend. Mereka juga harus berhati-hati. Ingat. Granger debesnya cukup sakit. Dead Sonata pun bisa menumbangkan seorang Wan. Dalam sekejap. Dalam sekejap. Iya betul sekali. Move lagi Wan-nya. Lihat mobilitas dari Wan-nya cepat banget. Ke arah bawah. Tapi ada Lui juga ada Sasa. Masih menunggu. Oh ini akan menjadi teamfight yang cukup menarik juga. Sudah mulai masuk Rack-nya. Mencepatkan fokus juga. Sudah dikeluarkan Falling Star Moon-nya. Belum di-lock dari seorang Wan-nya. Tiba-tiba ada Zeiss juga. Ten Reface belum dikeluarkan. Tapi lihat damage-nya. Yang dikata oleh Linger Master-nya. Terlalu menyakitkan. Dari seorang cewek-nya. Harus menumbangkan satu Rack-nya. R-E-K-T-nya yang harus hilang. Tapi Fataling kali ini masih menambahkan satu doang. Di arah top lane. Lihat. Anti-mage. Dia seperti biasa. Kelakuannya. Ahlak-lah. Segara permisi. Langsung mencoba untuk melakukan cutting dan item yang kita lihat. Sudah ada endless battle. Sudah ada menuju ke BOD dari seorang cewek. Langsung ada Seri-in Taurin Burst. Pada bawah lagi. Lihat. Terus di hijau. Oh. One more hit dan langsung hilang begitu saja. Wow. Itu belum jadi BOD-nya loh. Dan Lassar-Dotarian Rage juga dikeluarkan cewek-nya. Sekarang. Star-Pandragon-nya yang lagi-lagi mendapatkan point kill-nya. Wan. Yang masih mencoba untuk maju. Dan balik ke ikan belakang. Anti-mage. Wacat, wacat, wacat. Dari seorang rasi. Again and again. Dan langsung mendukung bangkan. 3, 4, tiran dan bangkan. 5 wipeout untuk tim Onyx. Wow. Ini bahaya untuk tim E-Force Legends. Lihat. Gila. Mereka kehilangan banyak point. Membuat mental Onyx Esports kembali naik. Dan ini harusnya menjadi momentum untuk tim Onyx nge-lead game yang kedua. Benar banget. Walaupun tadi rasi-nya udah digebuk. Tidak-tidak flicker, fataling, dan kena semuanya. Gak bisa pergi. Gak bisa pulang kampung. Gak bisa kemana-mana. Di lockdown. Langsung diajar. Di what's out. What's out. Benar banget. Dan lihat. Seperti yang udah gue bilang. Dari tim Onyx Esports. Mereka langsung bisa memimpin. Dari perolehan point kill. Perolehan point gold. Dan lihat. Di atas bakal coba di buy one lagi. Dan oleh soropeng Dragon ini. Gak boleh terjadi kesalahan yang sama. Benar. Di kesalahan yang sama. Gak boleh terjadi lagi. Dan bakal one by one situation. Antimate versus Pendragon. Pendragon memilih untuk mundur. Gak ternyata dimajuin coy. Dimajuin coy. Ada Antimate. Dan langsung Tyrant Race begitu saja. Dan langsung tumbangkan. Bandar-bandar dia tahu. Satu tunggu-satu seperti yang kali ini. Bangal coba dipasang karena one. One still survive right there. Tapi one kalian sama-sama. Quacedo. Quacedo masih coba dihajar. Wuuu. Digocek dan harus ada cover. Kalau gak ada cover. Ini bahaya banget. Bangal coba diinjek oleh Gurita. Dan one still down. Gak bisa kemana-mana. Yes. Bener banget. Terlalu jauh tampaknya. Bahkan Pendragon. What are you doing there? Ada Zeiss juga. Tyrant Revenge-nya. Tapi tidak ada Tyrant Rage. Dan bahkan ceweknya. Dead Sonata-nya menyakitkan. Zeiss-nya juga harusnya tumbang. Oh my God. Apakah ini akan menjadi momentum. Lihat cewek langsung objektif. Dan juga ambil blue buff. Ini miliknya oleh seorang one. Gila. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Dan momentum seperti yang gue bilang. Dia dapet 5. Dapet 2. Dia gak bakal siasain. Dia bakal nge-owning game ini. Sampai nanti. Dan jika menunggu momentum dari Evos. Evos apakah mampu membalikan keadaannya. Ini bisa dibilang. Snowballi keduanya lagi sama nih. Lagi begini. Bahkan yang bagai Purify. Itu cuma Rack doang. Dan lihat One terpikaf lagi di arah Midland. Surprise attack. Motherfader Rashi. Memang harus di respect dari atasnya. Dan apakah memang. Ini adalah waktu untuk tim Onyx Esports. Karena mereka sabar banget di early game. Mereka ditabrak gaming. Mereka gak peduli. Mereka yang penting. Bisa untuk dapetin poin di akhir. Benar banget. Dulu mulai fokus juga dapetin turretnya pelan-pelan. Lord akan datang dalam 3, 2, 1. Dan bahkan Valirnya juga harus tumbang. Hanya menggunakan Zekundonya. Damage anti-mage terlalu menyakitkan. Mencoba untuk kabur Zezia. Masih ada flicker karena belakang. Masih bisa untuk survive. Dan selamat datang Bapak Lord. Yang terhormat di Land of Dawn. Yes. Selamat datang Bapak Lord. Untuk pertama kalinya di match ini. Karena di match sebelumnya tidak ada si Bapak. Si Bapak belum muncul. Anaknya udah bernama Abhyur. Dan lihat. Bandragun bakal coba digagalkan oleh suara Rashi. Bakal coba dimaju. Dan lihat. Rack coba motong. Yang itu bagus banget karena Rack butuh. Saper T.A.T. Sama-sama mengcutting dari kedua belah pihak. Wow. Ini akan menjadi permainan yang susah untuk Riffus Legend. Soalnya udah mulai ke arah mid-game. Dan ceweknya udah sakit banget. Tinggal gimana caranya menyelamatkan. Atau posisi dari ceweknya. Tidak boleh terlalu offside. Tidak boleh benar-benar kelock. Sama hero-hero macamnya si Zez. Atau stunnya dari Reksi. Tapi untungnya. Di sini ceweknya menggunakan purify. Tidak pakai flicker. Kalau dia pakai flicker. Ini bakal benar-benar bisa bikin berantakan si Bungkonen. Dan kenapa gue bilang berantakan. Cewek kalau pakai purify. Memang ngedeboof dari semua cece yang dipunya. Untuk dua detik ya kan. Cuma. Abis itu dia gak bisa kemana-mana lagi. Kalau flicker. Ketika dia rapatin celah dari Boncing Ball. Dia bisa kabur dari semua short skill yang mikir tim Evos Legends sudah keluar. Itu bakal jadi kerugian. Tapi Falling Star Moon bakal coba dihajar. Yang dituju adalah seorang Rian. Kali ini Rian satu sama lain sama-sama support yang dihajar. Rian dari kedua pelapi yang mereka. Seada dengan adanya support yang luar biasa. Rian pun bakal coba dicicil. Tapi ternyata di arah bottom lane. Lebih fokus karena Turet Bungkornet. Yes memang Rasinya. Ada combo dengan flickernya. Belum dikeluarkan untuk Fatal Link. Oh what's up what's up terkena. Dua lagi-lagi dari serang Rassi. Oding is for mengeluarkan landak duri-duri tajamnya. Anti matchnya. Masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dari seorang Valirnya. Masih mencoba untuk maju lagi pelan-pelan. Ada Lord juga Pendragon yang masih bisa ditahankan Rian Jarempas. Di sini Pendragon juga berada di garis depan. Dia bertahan sangat kuat. Jace tumbang satu. It's okay. Sedangkan Evos Legends masih bisa mengaung. Untuk menahan serangan dari sang landak kuning. Benar banget. Masih bisa ditahan dengan auman macannya dari Evos Roar. Masih benar-benar ditahan. Masih benar-benar menjaga jaraknya. Wan-nya juga tidak terlalu depan. Dia tahu posisinya. Hanya terkena dua doang. Dan bahkan dari Rack C-nya. Dia masih bisa pelikir ke arah belakang ketika di-lock sama serangan timage. Ini bisa dibilang secara nggak langsung Evos Legends bertumbuh pada Rack. Rack jangan sampai tumbang. Kenapa? Rack adalah salah satu. Satu-satunya hero dengan speed yang cukup tinggi. Dengan asel arsilt tinggi. Tapi lihat Fatalip. Oh my God. Oh Shadow Kill ternyata. Rack C-nya tak. Dan ini pencana untuk Evos Legends. Dan lihat Evos Legends terkena pressure di arah mid lane. Bakal coba fokus objektif. Dia nggak peduli apapun yang terjadi dari tim Onyx. Mereka pengen turret di arah toplek. Masih bisa dibesihkan kata Pult-nya juga. Masih mencoba untuk move lagi ke arah atas. Ini berteta retnya dihancurkan semuanya. Pendragon-nya satu melawan semua yang ditendang. Dua Elf Dragon. Pendragon-nya tidak bisa menjadi naga. Tidak bisa menjadi kabur dia. Dan bahkan sudah mulai terbuka bebas. Di-TB juga Minion. Dia di arah tengah-tengah langsung. Onyx Spots. Ini pencana. Berapa lagi bisa mengeluarkan. Oh my God. Satu hit lagi Kak. Masih menjadi ajar lagi Rack-nya. Oh ini bahaya. Ini bahaya. One-nya juga harus hilang. Minion-nya tinggal satu kata Pult lagi. Masih ada Zeiss. Masih ada Rack-nya. Tapi Minion di arah atasnya. Sudah mulai masuk juga. Dan Onyx Spots. Sang landak. Mulai kembali lagi ke atas lagi. Dan memenangkan game yang kedua. Yes, liar. Si Onyx Spots.